Intro Gubernur Kepri Nurdin Basirun selasa kemarin melepas jemaah calon haji asal kota Batam, Bintan, dan Karimun. Pelepasan tersebut dilaksanakan dalam seremonial singkat di Aula Asrama Haji, Embarkasi, Batam yang dihadirkan oleh sejumlah pejabat termasuk wali kota dan wakil wali kota Batam. Jemaah calon haji kota 19, Embarkasi, Batam merupakan jemaah yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan sisipan jemaah calon haji asal Provinsi Riau dengan total 444 orang dan 5 petugas di kelompok terbang, yaitu 2 jemaah calon haji dari Kabupaten Bintan serta 1 jemaah calon haji asal Kabupaten Karimun. Selain itu, terdapat 4 jemaah calon haji yang ditunda keberangkatannya ke Arab Saudi. Pada kota 19 ini, Bupati Bintan turut serta dalam rombongan untuk menunaikan ibadah haji. Jemaah calon haji kota 19 terdiri dari jemaah calon haji karimun sebanyak 199 orang, jemaah calon haji dari Batam sebanyak 175 orang, dan jemaah calon haji asal Meranti dan 15 orang jemaah calon haji pindah kloter. Oh, yang jelas Pak Kandil tadi laporkan, saya betulnya catat, dari Karimun 199, dari Batam 15, Bintan 64, Lumpang 1 meranti, Lumpang 1 meranti, terus tugas kloter ada 5, maka dari Bintan bupatinya langsung. Ya, makanya tadi saya bilang, saya keluarkan SK Sterlisan, mereka jadi ke TPHD, melayan. Namping jemaah. Namping jemaah. Jemaah calon haji kota 19 emberkasi Batam ini dijadwalkan akan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 15.35 waktu Arab Saudi. Kemudian, menurut jadwal jemaah calon haji akan kembali ke tanah air pada 17 September 2018 mendatang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.